Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan merenangan tentang praktikum DO ya Untuk bahan yang pertama yaitu adalah MSO4 4H2O Atau bisa disebut juga mangan sultan Dan yang kedua Larutan alkali biozida azida Yang ketiga Bahannya adalah H2SO4 pekat Yang keempat Ini ada A-anglum Yang kelima Kemudian ada H2SO4 6H Yang keenam ini ada KAI murni Kemudian ada Natrium biozulfat Yang H2SO4 6H Yang tadi pekat Kemudian Yang kedua CS2 Untuk selanjutnya Alat-alat akan dibilangkan sama asas Selanjutnya Selanjutnya Alat yang kita dibilangkan Kita pakai Botol di sebelah Kemudian Kita pakai Taku air pair Kita pakai Buang Ukuran 500 ml Dan Ukuran 250 ml Kemudian kita pakai Ini buret Ini buret Ini stagetnya Kemudian kita pakai Pemukur Ada 10 ml Dan 2 ml Kemudian kita pakai Masjid Atau mikromipen Kemudian Kita pakai Tete-tete Dan timbangan Sampai untuk menimbang Kainya Untuk sampai yang digunakan Kita pakai Timbang Cucian Cuci tangan Oke Kita lanjutkan Untuk rap Untuk hari ini Kita akan praktikum Tentang penetapan Kenormal Untuk bahannya Yang kita masukkan adalah K2C Banyak 20 ml Lalu K2C 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 Kita tambahkan 80 ml Air Suring Dimasukkan ke Alkoma Kemudian ditambahkan K2C K2C Yang sudah kita timbar Sebanyak Balik Baik Terima kasih E Resistance K2C Bukan Tentang penetapan K2C 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 K3C K2C K2C K3C K3C kemudian kita akan bakar H2 yang keempat enaknya sebetulnya kita begini saja menggunakan H2 yang keempat enaknya oke, kemudian kita kocok karena akan berusaha menjadi ketemata setelah itu kita filtrasi menggunakan agrio-kiosulfat kita perhatikan angka yang terakhir ya 8,5 sampai warnanya kuning jadi selanjutnya saja sampai warnanya kuning oke, sudah cukup oke, kita hitung dari belakang setengah kanan-kanan ya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti 7 mili kita ke atas ya ujung ini untuk titrasi yang polong kanan oke, ini yang kita lakukan ini sampai warnanya di runa tapi nanti bisa danung ke hitam ya 1 sampai 2 mili oke, warnanya seperti itu kemudian nanti kita titrasi lagi menggunakan ini akan menjadi seperti ini hijau muda ya hijau muda kuning agak kehijauan oke, untuk penetapan penerbangan sudah selesai ya jadi kita hitung tadi berapa dari 15,5 ke 30 eh, 23 berarti 1 4 3 4 5 6 7 7,5 kita hasil yang kedua 7,5 pertama limba kita masukkan ke botol bintuan dulu seperti ini ini untuk ya pengusian contoh ya ini sampai sumpah gak apa-apa biar hilang susahnya biar kita tutup biar pas sesuai kolumenya 250 mili setelah itu kita suka lati kemudian kita masukkan manan sumpah kita siapkan kita 2 mili di manan sumpah 2 mili jadi ini sampai 0 nanti di bawah permukaan kainan jadi ini masuk ke dalam atau menempel bibir-bimir tabung jadi nanti bisa mengalir ke bawah setelah itu kita masukkan alkali yang juga nanti sisanya dan kita yang lain kita masukkan kita masukkan kemudian untuk kembali botol dan botol bergulang sekali sampai kemungkinan tersangkur rata setelah setelah semoga kita tunggu selama 10 menit agar nanti mengendal setelah kita tunggu 10 menit kita ambil 100 mili menggunakan sifat ukur ukuran 10 mili jadi kita ambilnya kedua jadi nanti 5 kali jadi jangan sampai yang dapat yang dibawah itu naik ke atas oke kita masukkan ke sini satu kali satu kali dua kali setelah itu kemudian kemudian kita masukkan barang 2 SO4 peleka sebanyak 2 mili kita pakai pipet petes jadi nanti ambilnya dua kali hati-hati bahan berbahaya satu 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 dua melalui tinggi tanggung ya, akan menarik ke bawah tanggung ya sebuah yang punya, dan mulai selamatkan aja ya, sampai lumung ya oke, kalau sudah homogen, kemudian kita masukkan ke sini lagi kenapa ini dipisarkan lagi? karena kita mereaksikan dengan 2SO4-nya dengan tundapan yang ada di dalam tabung kita masukkan ke sini seluruh isi botol ya oke, kemudian kita titrasi dengan natrio-fiosulfat natrio-fiosulfatnya sudah saya masukkan ke sini ya, ini namanya bilet, tapi belum cepat dibelaskan nah, bukan ke sini, jadi kita titrasi dimakan ini oke, sampai warnanya kuning muda terang-terang saja terang-terang saja dan cukup, kemudian dihitungnya berapa mili? ya, kita paskan 8,5 mili berarti nanti kita tambah hasilnya 8,5 itu titrasi pertama setelah itu kita masukkan amilum ya atau tanji sebanyak 1-2 mili dan kita lihat yang menikmati ini yang menikmati selamat 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 menikmati